Sekretaris Daerah Sudirman menghadiri pelantikan pengurus DPD dan DPC Kongres Advokat Indonesia KAI Provinsi Jambi. Pelantikan yang digelar di Gedung Mahligai Bank Jambi tersebut dengan mengusung tema terwujudnya organisasi advokat yang independen, mandiri, bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang bebas jujur dan adil. Pelantikan dilakukan oleh Presiden KAI yakni Erman Umar ditandai penyerahan pataka. Sekretaris Daerah Sudirman dalam sambutannya mengucapkan selamat dan mengapresiasi seluruh pengurus karena menjadi bagian penting dalam membantu menegakkan keadilan di Provinsi Jambi, termasuk usaha memerdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak asasi mereka di depan hukum. Provinsi Jambi mengapresiasi atas dilantik dan kebukannya pengurus DPD dan DPC KAI di lingkungan Provinsi Jambi. Selamat bekerja, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan baik dalam rangka ikut bersama-sama menegakkan hukum di Provinsi Jambi. Ketua DPD Apri Zul Ihsan Hasibuan mengatakan, dengan resmi dilantiknya para pengurus ini, pihaknya akan menyusun beberapa program kerja, salah satunya akan melakukan pelatihan dan pendidikan bagi advokat muda agar dapat lebih terarah. Tugas-tugas profesi ini sebagai penegak hukum, bagian dari penegak hukum. Jadi jangan sampai comblang, pincang bahwa seorang penegak hukum yang lain dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, seperti apa yang kita sinyalkan tadi, supaya itu benar-benar dihayatin, supaya efeknya adalah perimbangan juga terhadap penegakan hukum tentunya ya. Kalau advokat ini dihargai gitu, bagaimana cara menghargai kalau kita tidak memperlihatkan sikap, mempunyai sikap, mempunyai integritas yang bisa dihargai juga gitu. Yang ulang tahun ke-15, terus terang yang menjadi keperhatinan kami, sebagai anusio advokat dan terutama yang senior-senior, sekarang ini kita juga harus introspeksi internal dari advokat. Banyak advokat yang abal-abal, banyak yang merugikan kepentingan masyarakat umum. Nah ini harus kita tertipkan. Karena Anda tahu bahwa menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2003, yang mengangkat dan memberhentikan advokat itu adalah organisasi advokat, termasuk KAI ini. Nah kita pertama akan mendisiplinkan, mendisiplinkan diri, dan akan mencoba menjadi organisasi yang betul-betul konsisten, melaksanakan amanat bahwa advokat itu adalah bagian dari penegak hukum. Sekda Sudirman juga berharap KAI Provinsi Jambi dapat membantu masyarakat yang tidak mampu dalam memberikan maupun pendampingan hukum. Yogi Ramadhani, Januar Hadi Adli, TVRI Jambi melaporkan.